Intro Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Intro Kembali lagi di Hot Room Kita tiba-tiba di segmen terakhir Pak Jiko Jadi apa langkah anda selanjutnya Selaku yang membuka tabir Anda termasuk yang kepahlawan Disa melihat kata-kata demikianlah Dirubah ke depan Anda kok bisa jelik begitu sih? Jadi gini Bang MK itu kan pintu terakhir Buat mereka yang tidak suka kebijakan pemerintah Maksudnya terlepas dari bagus apa tidaknya Kan pasti ada yang tidak suka Dan itu pintu terakhir Kalau sekarang pintu terakhirnya di otak atik Masyarakat mau kemana? Karena itu yang saya ingin lakukan sekarang adalah Dengan menemukan ini Saya mau membersihkan MK Dari unsur-unsur Yang berupaya Membuat MK ini Tidak bisa jadi beropat orang kita Anda umur berapa? 27 Bang Seorang pemuda 27 Membersihkan 9 negarawan di MK Kan tidak semuanya Tapi ada beberapa Oh tidak semuanya? Oknum-oknum saja Saya menganggap pasti 1-2 ada Begitu Apa pesan anda terakhir nih? Saya harap Kita kan semua orang itu ke MK Berharap MK objektif Ya Jangan sampai MK itu Akhir-akhirnya Hakim dipecat Karena melakukan tugasnya Anda mengharap enggak agar Hakim Guntur Mahkamah Konstitusi Mundur? Saya berharap dia Mundur Yang 8 lagi? Harus terbukti Mereka melakukan sesuatu Itu pesan anda terakhir Pak Marwarar Apa pesan anda terakhir Untuk Mahkamah Konstitusi ini? Barangkali kita harus kembalilah Kepada perjuangan Bahwa independensi peradilan itu Adalah sesuatu yang penting Sebagai prasarat Untuk meninggalkan keadilan Tanpa itu Maka itu akan menjadi susah Tetapi persoalannya sekarang Pemerintah Terpusat pada pembangunan Apa yang dikatakan Infrastruktur fisik Yaitu intangible infrastructure Yang itu boleh Yang dirabah Tetapi untuk kesejahteraan rakyat Keamanan Ketertiban Sebenarnya intangible infrastructure Yaitu Memimpin pembangunan Pendegakan hukum Di bidang hukum Keadilan itulah Yang menentukan Kesejahteraan rakyat itu Anda mau mengatakan Bahwa pemerintah sekarang Sepertinya Melalaikan Pendegakan hukum Ya kurang penting lah Boleh kalau dikatakan Lalai bukan Tapi tidak Mengakui itu Sama penting Daripada infrastruktur Atau dia tahu itu Tapi lebih penting Karena ada kepentingan politik Manfaat bagi dia begitu Ya saya kira Bukan karena Dia melihat Bahwa kesejahteraan manusia itu Hanya dari sisi Apa Tingkat ekonomi Tetapi tidak melihat Dari sisi Yang lain Pak Jiko mengatakan Hakim konstitusi Pak Guntur harus mundur Pak Marwarar Mengatakan gimana Kalau saya melihat Dari putusan aja Yang dibacakan Yang mengikat Dia tidak sah Dia tidak sah Dia duduk disitu Terima kasih Pak Perry Apa pesan Anda terakhir Untuk mahkamah konstitusi Pesan saya untuk Mahkamah konstitusi Dan Bang Hotman Adalah Hotman Yang saat ini Ditentukan oleh Hotman yang umurnya 27 tahun Hah? Mahkamah ya Seorang Hotman yang keren Dan hebat sekarang ini Juga ditentukan oleh Hotman yang 27 tahun Kok jadi Hotman sih MK dong Yang mau saya artikan adalah Mahkamah konstitusi Yang lebih baik ke depan Jangan-jangan ditentukan oleh Sikap Ziko Yang 27 tahun ini Saya berharap Apa yang ditemukan Anak muda ini Jadi pertanda Bahwa Ada yang salah besar Di mahkamah konstitusi Orang-orang yang Menyalahi hukum Mundur Orang yang kemudian Betul-betul menegak Konstitusi Mari kita cari Dan kita pertahankan Jangan kemudian Konstitusi kita Di obrak Abrik oleh Kepentingan politik Sesaat Apalagi menjelang Tahun politik Jadi Anda mengatakan Keahlian dari Jiko ini Menemukan kata Yang semula Dibacakan dengan demikian Dirobah dalam putusan Menjadi ke depan Itu apa itu Suatu Berkah dari Tuhan Atau kepahlawanan Atau apa Bagi saya Anak muda yang teliti Itu perlu diapresiasi Ya Apresiasinya Jangan dikecewakan oleh Proses hukum Begitu Ini kan sekarang MK-MK dibentuk Tetapi isinya Seluruhnya adalah Mantan Dan yang berkaitan Dengan MK itu sendiri Dewan etik MK Mantan hakim MK Hakim MK Bagaimana mungkin Jeruk Memeriksa jeruk Makan jeruk Begitu ya Oleh karena itu Wajar saja Ada kekecewaan Orang-orang seperti Ziko Mengelaporkannya Kepada polisi Kalau MK Sedari awal Membangun MK-MKnya Dengan orang yang Kredibel Yang betul-betul Kuat Dipercaya publik Saya yakin Ziko akan menunggu Sampai ke MK Dua sudah mengatakan Hakim konstitusi Guntur Tidak saya Dan mundur Anda Saya menurut undang-undang AP Proses ini sesat Lagi menyesatkan Maka dia batal demi hukum Pak Guntur itu Tidak pernah ada Terima kasih Pak Rai Rangkuti Apa kesimpulan Anda Apa yang harus dilakukan Untuk memperbaiki Mahkamah konstitusi Pertama Kalau memperbaiki Dalam pengertian Yang lebih bagus Saya kira Sampai 2024 ini Tidak akan terjadi Anda sudah terlalu Waktunya sempit Ya Kalau mau memperbaiki Itu ya pasca 2024 Artinya Kita harus Kita tagih Janji-janji Setiap calon presiden Yang akan datang Untuk benar-benar Menghormati Lembaga seperti Mahkamah konstitusi Itu pertama Yang kedua adalah Soal Ini juga berkaitan Dengan soal Mentaliti Hakim-hakimnya Sejauh mana Mereka mau dipengaruhi Oleh politik Tunduk pada Keinginan politik Atau tunduk pada Objektivitas mereka Sebagai hakim konstitusi Kalau dilihat Akhir-akhir ini Baik putusan Maupun peristiwa Yang beberapa kali Terjadi hari ini Memperlihatkan kepada kita Bahwa mentalitas Anggota Hakim konstitusinya Tidak sehebat Yang kita bayangkan juga Tidak sehebat Atau Ada kata lain gak? Ya saya Kita tentu Referensinya adalah Hakim konstitusi yang pertama Hakim konstitusi yang pertama itu Betul-betul Kalau penting bertentangan Dengan pemerintah Mereka siap bertentangan Dengan pemerintah Misalnya begitu ya Nah yang sekarang ini Seperti mencari celah saya Ini itu Termasuk misalnya Kita sudah teriak Dari awal Mbaknya diperhatikan dulu Soal perkawinan Dengan Salah satu Keluarga Presiden Yang dilakukan oleh Hakim konstitusi Tapi itu juga gak didengar Dan seterusnya Itu bagian yang kita sebut Bagaimana cara Menegakkan independensi itu Dan yang lebih parah lagi Sekarang ini Mereka seperti berharap Publik Yang akan mendukung Memberi pembelahan Terhadap mereka Di saat mereka sendiri Seperti Membiarkan apa yang terjadi Di rumah mereka Seperti apa adanya Gak ada Hakim yang misalnya Mengatakan Sebagai contoh lah Kalau kita diaktifisi itu Berkabung satu hari Atas matinya Katakan begitu ya Proses pembentukan Hakim konstitusi Gak ada Mereka gak melakukan apa-apa Seperti gak terjadi apa-apa juga Lantas Kalau udah begitu Kan kita disini Mengatakan Mereka juga gak punya Sent untuk Mempertahankan Sikap independensi mereka Kok Oleh karena itu Sangat bisa dipahami Kalau kemudian Apa yang dilakukan oleh Bung Ziko Di publiknya juga Gak begitu banyak Kelihatan riuhnya Karena gak ada Pertahanan Di institusi sendiri Kita bandingkan Dengan kasus Cicak Buaya Prode pertama Dan yang kedua Begitu ada kasus Yang menerpa Institusi itu Mereka sendiri yang berdiri Di depan Lalu di backup oleh masyarakat Ketika terjadi Proses cicak Nbuaya Bukan KPK Dan anda melihat Dan anda melihat Memang Itu gak terjadi Di MK Memang Mahkamah konstitusi Sangat vital Untuk kepentingan Penguasa Kalau bacaannya Sekarang Iya Kalau bacaannya Sekarang apa Karena kelihatan Penguasa Lebih banyak Berkepentingan Terhadap Mahkamah konstitusi Dibandingkan oleh publik Saya udah mengatakan Dan yang terakhir Anda mengatakan Tadi tiga sudah mengatakan Bahwa pengangkatan Hakim konstitusi Guntur tidak sah Anda mengatakan Ya sama Tidak sah juga Tidak sah Karena itu jelas diakuin Sudah empat mengatakan Tidak sah Kita tunggu perkembangan berikutnya Demikianlah Akhir dari diskusi itu Sebagai kesimpulannya adalah Kalau putusan mahkamah Yang paling tinggi Mahkamah konstitusi Sudah sedemikian parahnya Bagaimana nasib rakyat Indonesia ini Bagaimana nasib rakyat ini Belum lagi baru-baru ini Putusan pengadilan Tentang investasi bodong Semua putusan Bertentangan Satu sama lain Semua putusan Ada Empat putusan Investasi bodong Di pengadilan Bertentangan Satu sama lain Walaupun substansinya sama Oke Para pemirsa Ketemu lagi di hot room berikutnya Jangan lupa nonton hot room Di Metro TV Tiap hari Malam jam 9.30 Malam Yang hot hot Sampai ketemu lagi Metro TV Metro TV Halimah Jangan lupa like, share and Adventis Jangan lupa like, share and subscribe to the channel Ketemu lagi Ketemu lagi Jangan lupa like, share and subscribe Terima kasih telah menonton!